Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Angga Desain Apa kabar semuanya? Nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner ya teman-teman Yaitu banner seblak Nah contohnya seperti ini Untuk temanya sendiri ini saya kasih warna kuning dan juga merah Untuk memberikan kesan warna yang panas atau pedas ya teman-teman Untuk tema pada makanan seblak ini Oke langsung saja untuk aplikasinya Saya menggunakan aplikasi Corel Draw tipe X7 ya teman-teman Teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk versi Corel Drawnya Untuk tool dan juga caranya mungkin masih mirip-mirip ya teman-teman Untuk menu-menunya juga gambar dan fungsinya masih sama Nah untuk langkah pertama Teman-teman bisa menentukan dulu untuk ukuran dari medianya teman-teman Di sini saya menggunakan media berukuran 200 cm x 100 cm atau 2 meter x 1 meter ya Nah untuk gambarnya sendiri saya menggunakan satu gambar saja yang besar di sebelah kanan gambar monitor saya Yaitu gambar seblak ini saya ambil dari internet ya Untuk gambarnya bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman dan juga bisa lebih bagus lagi jika teman-teman bisa menggunakan produk dari teman-teman sendiri Nah langsung saja Langkah pertama kita Setelah masuk ke dalam aplikasi Corel Draw setuju nya kita pilih bagian rectangle tool atau F6 ini ya teman-teman Kita klik Lalu tinggal kita seret seperti ini Dan kita atur ukuran satuan cm nya ini Menjadi 200 cm dan 100 cm Oke jika sudah seperti ini Untuk warnanya saya kasih warna kuning sementara ya teman-teman Untuk warna dasar dari background nya Kemudian kita tulis saja dulu semuanya Kita tulis semua karakter dan juga tulisannya nanti menyesuaikan ya untuk jenis font nya Untuk memberikan Cara memberikan text effect ya teman-teman Untuk text nya ini teman-teman bisa pilih text tool atau F8 Ini ya teman-teman Kita ketikan Sesuai dengan contohnya Nah kira-kira seperti ini Jika sudah kita ketik semua seperti ini Teman-teman tinggal tekan pada keyboard ctrlk Untuk memisahkan objek ya Lalu kita edit satu persatu Pertama untuk judulnya dulu Kita pilih judulnya yaitu sebelahnya ini Nah font nya ini saya menggunakan font lobster Teman-teman bisa download di da font atau di space font Tentunya semua font yang saya pakai ini font yang gratis ya teman-teman Ada juga font yang free komersial Jadi bisa teman-teman komersialkan Misalnya seperti ini Bisa kita gunakan untuk produk yang kita komersilkan Lalu untuk warnanya sendiri Ini ada dua warna ya teman-teman Yaitu warna kuning terang dan juga kuning yang gelap Atau oranye Kita bisa pilih menggunakan Interactive fill tool atau G pada keyboard Kita seret saja seperti ini pada objek yang akan kita kasih warna Lalu bagian yang atas kita klik dan kita kasih warna kuning Nah ini yang atas kita kasih warna kuning terang Sedangkan yang bawah kita kasih warna orange Hasilnya akan seperti ini Yang bawah juga sama ya teman-teman Nah jika sudah kita tandai kedua tulisan ini Dengan cara kita drag seperti ini Masuk di dalam perseginya tadi Lalu kita klik kanan pada warna hitam Di bagian color bar Kita klik kanan Satu kali lalu kita pilih dua kali Pada bagian outline pen ini ya Di pojok kanan monitor bawah teman-teman Pada bagian ketebalan bisa kita ubah menjadi Dua atau tiga senti Lalu ini kita centang di tengah semua Dan ini juga kita centang semua Nah hasilnya akan seperti ini Oke jika sudah teman-teman tinggal group CTRL G Lalu teman-teman copy Nah seperti ini Dan kita kasih warna hitam biasa Kita klik kiri Nah jika sudah teman-teman bisa tekan pada keyboard CTRL packdown secara bersamaan Berkali-kali ya sampai objek warna hitamnya berada di belakang Nah seperti ini teman-teman Jika sudah untuk objek yang belakang yang warna hitam tadi Kita copy lagi seperti ini Nah seperti ini Kemudian tinggal kita kasih transparasi tool Kita klik pada bagian transparasi Lalu kita pilih uniform transparasi Nah pada opasitasnya Kita tinggikan Misalnya seperti ini Outline-nya ini saya perbesar ya teman-teman Jadi tiga senti Nah jika sudah teman-teman tekan lagi CTRL packdown Sampai objeknya berada di belakang Nah seperti ini hasilnya Nah untuk selanjutnya kita pilih dulu pick tool Lalu pada bagian yang paling depan Tulisan paling depan ini Kita tekan lagi pada keyboard CTRL U Untuk memisahkan objek yang sudah kita group tadi Lalu kita copy lagi sekali seperti ini Dan kita hilangkan outline-nya seperti ini Kita klik kanan pada bagian silang di color bar Lalu kita masukkan ya ke dalam objek Dengan cara kita cari menu power clip ya Ada di objek power clip Place in Z frame Kita masukkan ke dalam tulisannya Kita klik disini Lalu kita tekan CTRL dan klik pada bagian tulisan yang sudah kita power clip Nah hasilnya akan seperti ini tampilannya Tinggal kita atur untuk posisinya Kita atur seperti ini ya teman-teman Nah tujuannya ini akan memberikan kesan warna putih pada bagian yang tidak terkena warna kuning ini ya Selanjutnya kita klik kiri dan juga CTRL pada bagian kosong disini Nah hasilnya akan seperti ini ya Lalu kita klik dan kita pilih warna putih Nah hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama Kita copy dulu Lalu kita hilangkan outline-nya Klik kanan Dan kita pilih objek Power clip Place in Z frame Kita klik disini Lalu kita CTRL klik untuk masuk Dan ini kita atur seperti ini Jika sudah kita CTRL klik kiri pada bagian luar Dan warnanya kita ubah menjadi putih Nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Oke lalu untuk gradasi warnanya Kita bisa menggunakan interactive filter lagi Kita serat seperti ini Kita cari yang elliptical fountain fill Nah kita tarik dari pojok sini ya Nah seperti ini Pada bagian warna putih ini Kita ubah menjadi warna orange Oke seperti ini Lalu kita bikin segitiga ya teman-teman Objek segitiga itu ada disini Di basic shape Nah ini segitiga Kita bikin segitiga dulu Lalu kita putar Nah sampai seperti ini Kita kecilkan teman-teman Objeknya kita atur Sampai bentuknya seperti ini Sedikit panjang Kita klik lagi satu kali Sampai pinggir-pinggir objeknya Ada tanda panas seperti ini Lalu kita serat Pada bagian lingkaran ini Yang center ini kita ubah menjadi Kita taruh di bagian ujung sini Kemudian kita pilih transformation Jika menu transformation teman-teman belum ada Teman-teman bisa cari di windows Docker Transformation Yang rotate atau position ini Sama saja ya teman-teman Nah jika sudah Pada bagian menu transformasi ini Kita pilih yang bagian rotate Yang ini Yang gambar melingkar ini Kita klik Lalu pada sudut derajatnya Kita isi 15 cm 15 derajat Kopinya ini saya bikin 11 Kita kasih 1 Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Lalu kita tandai semua ya teman-teman Tandai semua Dan kita group CTRLG Kemudian kita atur posisinya Di bagian pocok seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Lalu kita kasih warna kuning Kita hilangkan outline-nya Dan kita power clip Ke dalam objek Kita masuk objek Kita copy lagi Lalu kita group Dan kita pilih Transparacy tool Kita pilih yang uniform Transparacy Nah hasilnya akan seperti ini Oke untuk gambarnya yang sudah teman-teman siapkan Tinggal teman-teman atur posisinya Jika sudah sesuai teman-teman tinggal power clip ya Sama caranya seperti tadi kita power clip Kita masuk dan kita atur Nah kira-kira seperti ini Untuk efek warna merah ini saya menggunakan pen tool Nah ini bisa disesuaikan dengan feeling teman-teman ya Untuk mengatur garis lengkungnya ini Oke kita kasih warna merah Ada bagian yang bawah kita copy Kita kasih warna gradasi Warna merah yang gelap Dan juga merah yang terang Nah jika sudah kita tandai dua objek ini ya Kita group CTRLG Dan kita power clip lagi Oke untuk bagian gambarnya Teman-teman tekan shift pack up Agar gambarnya terorder ke depan Nah hasilnya seperti ini Pada bagian yang bawah ini sama ya caranya teman-teman Saya menggunakan font lobster Untuk warnanya kita kasih warna putih Dengan outline warna hitam Dan kita perbesar pada bagian outline-nya Ini sama pengaturannya Teman-teman samakan saja ya untuk pengaturannya ini Oke seperti ini kita copy Kita kasih warna hitam Dan kita tekan chatter L back down Nah seperti ini Berkali-kali ya teman-teman Sampai berada di belakang objek Oke kira-kira seperti ini Tinggal kita atur Untuk tulisan yang bawah ini Disini font saya menggunakan font homes Font bawaan dari Dari PC saya teman-teman Oke lalu kita kasih warna putih Dan gambarnya ini bisa teman-teman cari sendiri ya Di Google ada banyak sekali gambar logo Whatsapp Atau IG Atau Facebook Sesuaikan dengan Sosial media teman-teman Yang akan teman-teman cantumkan di Banner teman-teman Atau di desain banner teman-teman Seperti ini ya Ya kurang lebih seperti ini Dan bagian terakhirnya Untuk tulisan homemade Saya menggunakan font Dekalemon Oke seperti ini Lalu kita Pilih persegi Untuk bikin border nya Kita pilih shape tool Dan kita tarik pada bagian pocok sini Seperti ini Kita tandai dulu Untuk warna homemade nya ini Kita kasih warna putih Dan teman-teman tekan shift back up Nah Tinggal kita tata Selanjutnya kita bikin lagi satu Persegi Lalu kita miringkan seperti ini Dan kita group Jangan lupa tekan ctrl shift Ctrl atau shift back down Agar terorder di belakang tulisan ya teman-teman Nah seperti ini Lalu kita tandai semua Dan teman-teman tinggal tekan ctrl g Atau group ya teman-teman Oke Seperti ini ya Kira-kira hasilnya Nah Nah sudah selesai ya teman-teman Untuk desain dari banner sebelahnya Nah seperti ini kira-kira hasilnya Mudah ya teman-teman Namun jika teman-teman ada yang masih bingung Dengan penjelasan saya Bisa teman-teman ketikan di kolom komentar ya teman-teman Jangan lupa juga teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya ya teman-teman Oke teman-teman sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman